Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Gamer Tua Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempromosikan aliansi saya dari K1036 ya Yaitu aliansi RxW Sebelum saya bahas lebih dalam tentang K36 dan RxW Akan saya bahas dulu tentang prediksi saya untuk KPK Season 3 ya Nah mengapa sudah saya prediksi? Karena begini ya, beberapa kingdom baru yang baru 1 minggu selesai KPK Season 1 ya Mereka sekarang sudah mau mulai lagi KPK Season 2 Jadi mereka sekarang punya waktu 3-4 hari ya Padahal mereka baru 1 minggu Jadi seperti ini Dan mereka disini mulai Tentu finish disini kan KPK Season Nah ini ada di jelang akhir Nanti biasanya ini dari pengalaman KPK Season 2 kita kemarin ya Nah kingdom baru mulai KPK Season 2 Nah kingdom lama disini Kita mulai KPK Season 3 ya Ini pengalaman saya dari KPK Season 2 kita kemarin Kenapa seperti ini Lilith? Jadi disini kita ada persamaan waktu disini Mengapa seperti ini? Karena tujuan mereka agar yang bermain di KPK Season 2 Nanti nggak loncat ke KPK Season 3 Jadi kalau mereka ingin hadiahnya Mereka nggak bisa loncat ya Mereka harus menyelesaikan KPK Season 2 Di kingdom baru mereka Jadi Sekarang itu Kan kalau kita KPK itu kingdom versus kingdom Kita nggak bisa migrasi ya Jadi Lilith itu Memberikan kita pilihan Mau kita KPK Season 2 di kingdom baru Atau mau kita KPK Season 3 di kingdom lama Ya kamu tinggal memilih mau yang mana Tapi disini saya Prediksi saya berapa lama Mungkin ini kan ada sekitar 60 hari ya Atau berapa hari Jadi kalau disini sepertiganya Jadi prediksi saya itu Antara 30 sampai 50 hari lagi ke depan ya KPK Season 3 Ini Prediksi saya Bisa salah bisa benar Tapi kalau sistemnya seperti ini Seperti KPK Season 2 kemarin Ini nggak akan jauh Prediksi saya nggak akan jauh ya KPK Season 3 Prediksi saya 30 sampai 50 hari ke depan Jadi sekitar bulan Desember lah Prediksi saya KPK bulan Desember Kita lihat aja apakah Prediksi kita benar atau salah ya Itu Nah sekarang jika kamu masih bingung Mau ikut KPK dengan kingdom baru Atau kingdom lama Nah disini saya memberikan Sebuah penawaran ya Buat kamu Yang ingin migrasi Silahkan datang ke kingdom saya K36 ya K36 aliansi RQ Bisa kamu lihat disini Aliansi RQ itu Yang jadi raja di K36 itu Leader dari RFP ya Dan kebetulan Leadernya itu Kingnya ya King K36 itu 1036 itu Orang Indonesia Jeberwoki ya Jadi dia itu orang Indonesia Dan King di K36 Nggak dirotasi ya Bagusnya itu nggak dirotasi Jadi dia yang dipercaya jadi king Nah ini Ini salah satu bukti apa Jadi ini salah satu bukti Bahwa King K36 itu dihormati Jadi member Aliansi lain itu Respect ya Hormat lah Jadi mereka Enak lah Mereka jadi mereka betah ya Mereka betah dengan King K36 Jadi intinya seperti itu Nah ini kingnya dia open rally ya Nggak mau gabung ya Jadi kingnya itu Nggak dirally Nggak dirally Nggak dirotasi ya Itu yang pertama Nah yang kedua Kita lihat K36 itu Aliansinya ada apa aja Nah disini K36 ada RR ya 5,4B Ada RQ 4,9B Yang ketiga ada RAG 3,2 Yang keempat TBSA Itu aja ya Mungkin ini Yang lainnya Aliansi-aliansi kecil Biasalah Tiap kingdom ada Aliansi kecil Aliansi farm Ataupun Aliansi untuk Ini ya Mengecoh di KPK Juga ada nanti Ini Hanya untuk Strategilah sisanya Tapi ini Aliansi utamanya Ini aliansi utama ya Nah ini hampir 7 atau 8 Aliansi utama Nah itu untuk Power Yang selanjutnya Untuk individual power Kamu lihat Ini 5 besar ya 5 besar 4 orang dari RQ Ini Greece Orang Indonesia ya Greece orang Indonesia Leji itu orang Orang Indonesia juga Akira Nah ini akira Katanya Desas-desusnya sih Dia itu cewek ya Tapi saya gak tau Dia cewek asli Atau cewek Jadi-jadian Tapi Desas-desusnya sih Dia cewek ya Katanya Tapi saya gak tau Yang selanjutnya Ada si Kirun Nah ini si Kirun juga Dia asli Indonesia ya Si Kirun asli Indonesia Jadi Itu untuk Top powernya K36 itu Jadi player Indonesia semua Nah sedangkan Untuk powernya Itu kamu lihat 60 ini udah pasti T6 T6 T5 ya Nah ini T5 Ini jabber Udah T5 Jadi sekitar 30 lah Sekitar 30 orang K36 itu Udah T5 ya 30 T5 Dan sisanya Ini saya Hitung aja Yang segini Belum T5 lah Saya hitung Tapi mungkin Perhitungan saya Salah ya Saya hitung Mungkin ada Sekitar 30 Nah ini Ini Ada sekitar 20 orang lagi ya 20 orang lagi Oh T5 Tapi yang paling cepat Ini yang udah 46 lah 46 Jadi 10 orang lagi Saya pikir Ini sekitar 1 bulanan lagi Mereka 1 atau 2 bulanan lagi Mereka akan Open T5 juga ya Jadi Nanti akan ada Sekitar 40 T5 Dan sisanya Ini Nggak akan lama lagi Tentu Saya Nggak tahu Berapa lama lagi Kalau Saya Open T5 Masih lama ya Nah itu Untuk Top powernya Jadi sudah T5 nya banyak Selanjutnya Individual kill Individual kill nya Yang paling barbar itu Akira Nah ini Kalau ada Kate me Powernya ini ya Powernya Ini jumlah kill nya Nah kamu mungkin Ada Disini yang membandingkan lah Mereka kill nya Kalah sama Di kingdom saya Kesuksesan suatu Ini ya Suatu player Suatu kingdom itu Sekarang nggak dilihat Dari jumlah kill Tapi Gimana Mereka bisa berhasil Berbicara banyak Di KPK ya Bahkan mungkin Sampai masuk Grade Cigurat Nah kebetulan K36 itu Sampai di Grade Cigurat Di KPK season 1 Itu bisa dibilang Sukses ya Padahal disana Ada weight tiger Jadi kita berhasil Berbagi grade Cigurat Walaupun kita Nyentuh cuma Untuk reward nya aja Jadi kita Nggak menguasai nya Tapi Pernah lah Kita pernah nyentuh Untuk reward nya aja Jadi saya pikir Itu suatu Kesuksesan ya Nah selanjutnya Ada Individual kill Ini Akira Akira Barbar banget ya Akira ini Hampir ketiga ada dia Ini CTH level ya Saya harus Menyembongkan diri Kalau untuk Ini ya Ranking saya yang pertama Cape Level 25 Sisanya 6 orang Udah pencium-penua ya Jadi Saya yang paling Sultan lah Kalau disini Saya harus berbangga ya Nah ini juga Kalah oleh saya Oh ini JETA juga kalah ya Itulah Kebanggaan buat saya ya Saya nomor 1 Di Level 25 Jadi kenapa Seperti itu Ya saya juga Nggak tahu ya Mungkin kamu yang lebih tahu Nah itu untuk K36 secara umum Sekarang kita Lihat Nah kebetulan Kita lagi Event Gubernur terhebat Kita lihat Nah gubernur terhebat Sangat lelet Nah untuk Event Gubernur terhebat Di K36 itu Biasanya Nggak lebih dari 150M ya Total point Nggak lebih dari 150M Tapi karena Sekarang Commandernya Makin Keren-keren Makin bagus-bagus Tentu Overall Rankingnya Akan semakin tinggi ya Nah lihat Ini player Indonesia Semua ini Gris dan Leji Satu dan kedua Jadi dari Beberapa Gubernur terhebat Kemarin-kemarin Saya lihat itu Poinnya itu Ada di kisaran K36 itu 100-150M Jadi kalau kamu Sultan Ingin bergabung Kamu masih sangat Bisa bersaing ya Di K36 Lahan Kalau ingin bantu Silahkan hubungi saya Akan saya bantu ya Terakhir Karena Ya resursusnya saya Banyak lah Lumayan untuk Bantu-bantu Kill Bisa lah ya Dan aturan Kill event Di K36 itu Sangat enak sekali Jadi kita itu Bebas Bunuh dimanapun Di semua zona Ya Yang gak boleh itu Bakar kota Yang ada aliansinya Itu Tapi Kalau udah dekat KPK Biasanya hanya duel-duel Aja yang dibolehkan ya Karena biar Player-player itu Fokus ke KPK Tapi kalau Event seperti sekarang Ya nanti bebas Ngebar-bar Mau bunuh apa aja Pokoknya ada pasukan Di lapangan Bebas Mau dibunuh Di gimana aja Nyerang kota Yang gak ada aliansinya Bebas Boleh silahkan Kamu mau bakar-bakar Di K36 Bebas ya Yang tidak boleh itu Di K36 itu Nyerang bangunan Bangunan aliansi ya Kayak bendera Holy shit Eh bukan Holy shit Bangunan suci Ataupun Lainnya ya Itu gak boleh Yang ada aliansi Kota yang ada aliansi Itu gak boleh Yang boleh itu Kota yang gak ada Aliansinya ya Nah itu Untuk aturannya Yang selanjutnya Saya akan bahas Secara lebih detail Tentang RxW ya Karena K36 udah saya bahas Nah RxW Dapat kamu lihat Ini power kita itu 4,926B Dengan aliansi Gip level 22 Nah kita lihat Ini saya Hampir setengah hari Belum buka Ini sekirun Dia mau ngegas Sepertinya ya Jadi disini Di ketiga Di RxW itu Ya setiap hari Mungkin ada 4-5 adalah Golden Chessnya itu Ada 4-5 Ada setiap hari ya Biasanya Jadi Kita itu Untuk pemain gratisan pun Enak berkembang ya Karena kita bisa dapat Speed up atau apapun Dan RxW ini Bukan aliansi Murni Indonesia Ya bukan Kita itu aliansi internasional Player Indonesia Di RxW mungkin Ada sekitar 25% lah Player Indonesia Sisanya player Indonesia Itu tersebar Di berbagai Aliansi Lain di K36 ya Jadi kita itu Bebas Kita itu Enggak Enggak Hanya Harus di RxW Enggak Di K36 Silahkan kamu cari Aliansi manapun Yang kiranya Kamu nyaman Bergabung Silahkan Karena Kita Sama-sama lah Kita sama-sama Membangun K36 Agar sukses Di KPK ya Karena Sekarang kan Fokus Setiap Kingdom itu Sekarang itu KPK Biasanya ya Untuk Kingdom Di Kingdom lama Kalau Kingdom baru kan Masih perbutaan Altar Lost Temple Dan sebagainya Biasanya seperti itu Nah itu Untuk Jumlah power Untuk Officer K3 Nah RxW itu Ini orang Indonesia Jeta Ini orang Indonesia Ini Jadi orang Indonesia Sarjan ini Malaysia Kalau gak salah ya Dan Anggota-anggotanya Kamu lihat Powernya Gris Paling gede Sekiru Leji Ini Indonesia Semua Tiga besar Ini T5 Banyak Di RxW Banyak Jangan khawatir Ya Berapa ya 15 Ada mungkin Lebih ya Ada 10 Mungkin lah T5 Ada 10 Bisa lah Ada 10 Nah ini powernya Jadi Ya masih Kamu Berapa ingin Join ke RxW Jadi join RxW Itu Disini udah ada Keterangannya Kamu minimal 20 million power ya Bisa bergabung Dengan RxW Mungkin kalau kurang Nanti bisa diarahkan Oleh Officer RxW Ataupun Oleh kingnya Langsung diarahkan Ke aliansi Yang siap menerima Kamu Nah dan chattingnya Juga lah Bebas lah Di RxW Itu bebas Ada yang pakai Bahasa Indonesia Ada pakai Bahasa Inggris Tapi saya Biasa Hari-hari sih Saya coba Belajar Bahasa Inggris Bukan karena Berarti saya bisa Bahasa Inggris Tapi saya Coba ngelati Skill saya Bahasa Inggris Tapi saya Ya biasa Ngobrol Bahasa Indonesia Di chat Aliansi Biasa ya Gak ada yang larang Ngomong pakai Bahasa apapun Gak ada yang larang Disini Bebas Nah jadi demikian Video saya Tentang K36 Besar harapan saya Kamu Ikut Segera bergabung Sebelum KPK Mulai ya Dengan RxW Kami disini Dari RxW K36 Siap menyebut Anda Demikian video Dari saya Terima kasih Dari RxW Terima kasih